Om Swastiasti Baiklah teman-teman pencinta Tosan Haji Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah Chris Patrum Namun sebelumnya tidak lupa juga Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman pencinta Tosan Haji Dan teman-teman semuanya Yang telah memberikan dukungan dalam channel Agong Kompiang Sayoga Yang telah melike dan memberikan subscriber Nah jadi semoga dukungan itu bermanfaat untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Bersemangat Sukses Dalam kebersemangat Nah pada kesempatan ini Nah ini adalah Chris Patrum Patrum Namun Chris ini Termasuk setel Chris Bali Chris Bali Nah dapat kita lihat Cari cirinya Chris ini menggunakan Gagang atau Hendel Dalam bahasa Jawa disebut dengan Landean Dalam bahasa Bali disebut dengan Ganganan Dalam bentuk Gerantim Ini adalah jenis Gerantim Yang terbuat dari Perak, tembaga, dan kekuningan Yang dicampur Nah sedangkan Sarungnya Ini terbuat dari Di dalamnya ini Kayu Cempaka Kayu Majegau Dan Ganjelnya ini Terbuat dari Kayu Peradah Yang berwarna Coklat Dan menggunakan Bentuk Kekandekan Kekandekan itu Sejenis Kapak Nah dihiasi juga dia Dengan Beberapa Permata Nah ini Ada juga permatanya disini Ini ada Tiga permata Nah namun Kayu yang di dalamnya Dibungkus dengan Tembaga Tembaga yang Dicampur dengan Kekuningan Nah ini Mantap sekali Dalam Stil Chris Patrum Bali Nah pada zaman dahulu Chris Patrum ini Sangat baik Untuk dibawa Dalam Berkepertihan Bisa dibawa oleh Laki-laki Aupun sering juga Dibawa oleh Putri-putri Bangsawan Pada zaman Nah dalam Kesempatan ini Kita akan melihat Bagaimana Isi dalam Daripada Chris Nah Kelihatan Inilah Bentuk Kerisnya Nah kalau kita lihat Keris ini Setengah Setengah Dua Setengah Dua Berarti STW Kita perhatikan Dari segi Luknya Termasuk Luk sembilan Cara kita menghitung Luk itu dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah sedangkan Dari segi Pamornya Motif Pamor yang ada Dalam Keris ini Adalah Jenis Pamor Untualang Nah kita lihat Secara lebih jelas Nah inilah dia Pamor Untualang Kita lihat Dari Pangkal Keris Ada sejenis Bentuk-bentuknya Seperti Gigi Gergaji Yang menghiasi Keris itu Dari Pangkal Sampai Ujungnya Nah dan dari Ujung Langsung Kembali Ke Pangkal Nah jadi Untualang itu Artinya Gigi Belalang Kalau kita balik Juga Sama Disini Juga kelihatan Gerigi-geriginya Dan Keris Untualang ini Cocok Untuk Para Guru Atau para pemimpin Termasuk Juga Para pendeta Pada zaman dahulu Karena dengan Keris Untualang Dipercaya Kata-katanya Akan Diikuti Oleh Yang Dipimpinnya Nah Keris Patrum Keris ini Kelihatannya kecil Keris Patrum Kita coba Tajamannya Kita coba Dengan Konsentrasi Yang bagus Semoga Saja bisa Memotong Nah Itulah Teman-teman Sedikit Review Kami Tentang Keris Patrum Dengan Pamor Pun Dualang Yang Panjang Bilahnya Hanya 23 Sentimeter Nah Sedangkan Sering kita Melihat Keris Keris Kecil Nah Itu Bukan Keris Patrum Tapi Terdorong Keris Asi Mata Nah Hanya Sekian Teman-teman Yang Berbahagia Semoga Dapat Kita pakai Sharing Dalam Pengajaran Untuk Meningkatkan Pengetahuan Kita Dalam Dunia Pak Keris Akhirnya Kami Akhirnya Dengan Paramah Santih Om Santih 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 Om Beth Dapat Terima kasih.